Kembali bersamaku hari ini tuh ceritanya jam 6 sore Aku pergi ke Hanaro Mart Di dekat rumahku ya Nah disini itu Ini tuh produk-produk punya Korea Dan disini juga ada produk Indonesia Dan produk dari Thailand yang aku tahu Wuh ini teman-teman Ini itu Seperti di drakor ya cerita nih Karena disini itu ada beberapa item yang aku beli Tadinya aku cari daun pisang Dapat tapi daun pisangnya kurang bagus Jadi aku kembalikan Nah ini tuh untuk jajan pasarnya kali ya Seperti ini tuh ya Menyenangkan sekali Seperti di drakor silatnya Dan aku beli ini teman-teman Dan ada beberapa item lagi Terima kasih Kembali di dapurnya Mbak Nat Nat Ceritaku hari ini tuh Bikin risol memakai seafood tofu Dan wortel Dan disini Sudah aku buka seafood tofu nya Dipotong-potong kecil-kecil Karena tidak memakai ayam nerebus Disini ada bawang bombay Daun bawang disini itu ada parutan keju Nah disini menteganya dimasukkan dulu ya Setelah itu biarin aja dulu seperti ini Gongsreng-gongsreng bawang putih Bawang bombay daun bawang Bikinnya sangat simpan sekali ya Merica garam Dikasih pupuk palat Terus sedikit gula Dan disini tuh digongsreng terus Dimasukkan susu cair Dan nantinya jangan lupa dikasih Pengental maizena Aku masukkan parutan keju Biur-biur seperti ini Jadi biar ada rasa nih Bikin yang sederhana Risol-risol Dan ini itu untuk bikin kulitnya ya Jadi aku Ini tuh full memakai susu Cerita nih Ada tepuk Ceritanya mumpung rajin Sekalian bikin risol Dan bikin pastel goreng Nah teman-teman Ini itu pastel gorengnya ini Itu isinya aku bedakan ya Ini tuh ayam rogut Dan telur ayam Telur rebus maksudnya Ini tuh digorengnya seperti ini Karena aku gak pakai minyaknya itu Banyak-banyak Jadi nanti hasilnya bisa cantik Nah Untuk pastel ini Kulitnya ini Aku coba Ditambah dengan parutan keju Jadi biar rasanya itu Hmm Silahkan dicoba Untuk isinya Seperti ini juga boleh ya Tadi kan aku bikin isinya risol Dari Ini ya teman-teman Dari seafood tofu Dan dikasih keju Ini juga boleh dimasukkan Untuk isinya pastel Atau isinya risol Terima kasih Sampai lupa video ini Pernah aku unggah Apa belum ya Ceritanya pada waktu aku bikin Lumpia basah Jadi Lumpia basah ini teman-teman Ini itu Kulitnya moist Sekali pokoknya Kayak pipiku Dan disini itu Kalau dimakan itu Rasanya luar biasa Mau pakai rebung Mau pakai wortel Pakai ayam Pakai jamur Pakai sosis juga enak Terus dicocok Pakai Tauco Lumpia basah ini Memang Aku seneng Bikinnya itu Modelnya kayak gini ya Jadi Aku tuh Memakai Santan Biasanya Kalau risol Memakai susu sapi